Selain dari dalil-dalil nas yang ada di Al-Qur'an maupun hadis Kira-kira kenapa kita harus berpikir Yang kedua, tujuan akhir dari berpikir itu seperti apa Yang terakhir, di dalam salah satu kitabnya Saya Abdul Wahab Asyarani menggambarkan Kekir itu dibaratkan fondasi Fondasi sebuah bangunan Sementara bangunan-bangunan yang diatasnya itu adalah Segala bentuk amal soleh Sementara tanah digambarkan sebagai tobat Atau tobat itu digambarkan sebagai tanahnya Kemudian wikir itu sebagai fondasinya Mau dibangun di mana fondasi itu jika tidak ada tanahnya Dari keterangan-keterangan tadi Sebegitu dasarnya Keutamaan-keutamaan berpikir Padahal kalau gambaran dari saya Abdul Wahab Asyarani tadi Pikir itu tidak berarti apa-apa Sebelum seseorang tersebut bertawabat Mohon penjelasannya Terima kasih Iya Kenapa kita harus berpikir Ini Silahkan kalian jawab Kenapa Perantau itu Kalau Lebaran ini budaya kita Harus mudik Kenapa Kok harus mudik Harus kembali ke asal Harus Harus menemui kedua orang tua Atau Ke kampung halaman Kok enggak Nang Jakartai Ya itu Karena sadar Bahwa Dia Berasal dari Kembali ke asal Kenapa kita harus berpikir Karena kita sadar Bahwa Kita dari Kita ini dari siapa Kita dari Allah Nahnumin Allah Wa ilallah Silahkan tidak berpikir Yang tidak berpikir Tidak sadar Asalnya dari siapa Sama dengan orang-orang yang mudik Kalau lebaran Kenapa kok Diwangi Jubel-jubel Karena mereka sadar Mereka Berasal dari Orang kedua Orang tua Punya orang tua Mereka Dari kampung Sadar Kalau dari kampung Bukan orang kotak Ya Kembali ke Kampung halaman Kemudian tujuan Akhir mikir Adalah Ya Ya Menyadarkan Kesadarannya Bahwa Dirinya Bukan Bukan Bahwa dirinya Ada yang punya Dan Harus Harus Kembali Ke asal Dari itu Tujuan Akhir mikir adalah Inna Lillahi Wa inna Ilayhi Raja'un Bahwa Milik Allah Kita ini Milik Allah Bukan milik kita Kita Maka Ya Kembalikan ke Pemiliknya Tujuan Akhir Dikir adalah Mengembalikan Diri ini Kepada Yang punya Inna Lillahi Sesungguhnya Kita semua Dan semua Makhluk ini Milik Allah Wa inna Ilayhi Dan sesungguhnya Kita Ke Allah Mau Tidak Mau Pasti Orang Berusaha Atau apa Itu Raihan terakhir Yang dicapai terakhir Itu seperti apa Kalau dikir ya Itu tadi Ini agar bisa pulang Kalau tempat Tempat Asal kita Adalah surga Agar kita Bisa mudik Ke surga Kalau Allah Allah itu Sesuatu Yang bukan Sesuatu Tak bertempat Di satu tempat Tak butuh tempat Tempat kita Tempat asal Kita Surga Dunia ini Bukan tempat kita Kita main-main Di dunia ini Kita jalan-jalan Kita plesir Kita diperintah Untuk pulanglah Ketempat asalnya Dimana tempat asal Manusia Adalah Surga Yang tidak bisa pulang Ketempat asalnya Ya Yang tidak bisa pulang Untuk pulang Surga Yang tidak Tidak ada Ini Tidak ada Yang 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 Seperti Yang Yang Dilepon Budu Kembali Ke Allah Allah Itu Bukan Bukan Sesuatu Yang Tidak Bisa Disepertikan Apapun Kalau Berbicara Tempat Asal Kita Adalah Surga Kita Harus Tahu Jalan Menuju Ketempat Asal Kita Yaitu Surga Jalan Menuju Surga Telah Ditunjukkan Oleh Allah Dan Rasulnya Dengan Jelas Ya Menuju Jalan Menuju Yang Ditapaki Oleh Nabi Kita Jalan Jalan Itu Bermacam Macam Dan Jalan 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 Kebenaran Itu Mufrod Satu Adanya Mufrod Itu Tidak Jama Dan Mereka Mereka Yang Menempuh Jalan Kebenaran Itu Tercirikan Sendiri Sendiri Dui Coro Dewi Dewi Tidak Podo Untuk Lihat Afrod Itu Sisi Sisi Jalan Sisi Sisi Atur Qushat Tawad Tur Qul Haqqim Mufrod Adun Wasal Liku Natari Qul Haqq Afrod Atur Kutawi Piro Piro Dalan Iku Shattamu Wacem 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 Turuk Al-Haqq Hali Tawid Dalan Dalan Kebenaran Iku Mufrod Adun Sisi Mufrod Itu Tunggal Wasal Kuna Yang Hali Wut Wongkang Ngambah Dari Kul Haki Dalan Kebenaran Iku Afrod Dewi Dewi Tidak Niru Niru Afrod Ini Dau WBD Tidak Niru Niru Jalannya Satu Tapi Style Saat Menjalan Satu Jalan Itu Sendiri Beda Beda Style Ya Ala Ala Kufron Ala Hanan Ala Raja Ala Masing Masing Maka Kalau Sudah Jadi Kemudian Diakui Sebagai Pembimbing Tarikah Khadiriah Tarikah Shadiliyah Tarikah Naqshabandiyyah Tarikah Rifaiyah Ini Afrod Siapapun Akan Akan Punya Jalan Sendiri Yang Tersendiri Yang Tidak Sama Dengan Siapapun Dan Itu Pasti Ya Ter Semuanya Ter Maka Jangan Heran Ketika Buka Kitab Khadiriah Jalan Tercepat Sampai Ke Allah Adalah Khadiriah Ya Ya Ketika Buka Kitab Sadiliyah Jalan Tercepat Ringkas Ya Ya Buka Kitab Naksabandiyah Jalan Tercepat Ya Ya Dan Semuanya Itu Jalan Muhammadiyyah Tarikah Muhammadiyyah Jalan Yang Telah Dijalani Oleh Nabi Kida Muhammad Banyaknya Itu Tapi Aslinya Yang Ong Harus Tengah Tengah Benar Tidak Boleh Ifrod Tidak Boleh Tafri Tidak Boleh Ifrod Tidak Boleh Ekstrim Kanan Tidak Boleh Ekstrim Kiri Mustafi Ini Gak Oleh Gak Oleh Nganan Tidak Nganan Gak Toto Gak Toto Tujuan Allah Tenggiri Tidak Toto Ini Gitu Ngan Toto Ngan Toto Ngan 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 Orang Yang putus Asa Putus Asa Itu Putus Asa Itu Ekstrim Kiri Kemudian Ada Yang Wali Ani Putus Asa Terlalu Pede Terlalu Berjaya Diri Ini Kene Makar Gak Boleh Gak Boleh Putus Asa Yang Gak Boleh Kepedin Masuk Surgang Gle Gak Gak Boleh Ini Kak Toto Untuk Itu Kak Sibat Mas Saking Ke Ahlu Sunnah Waljamaah Ke Ahlul Wasatiyah Jadi Ashabul Yamin Ashabul Simal Kak Toto Kak Wusul Yang Wusul Hanya Ashabul Wasat Yang Berhaluan Tengah Ini Sulit Sekali Prakteknya Kudu PD Tapi Gak Oleh Kepedin Ya Gak Oleh Gak Pede Pede Eh Ini Tidak Pede Limpang Kapedin Jelunguh Ya Istiwa Bayin Al-Hofi Warraja Kapedin Nubu Suarga Rokok Paling Intip Gak Ano Anu Nenang Suarga Kone Kepine Eh Ya Kayak Apa Ya Untuk Merokok Kone Kone Wangel Kiterap Ternat Wangel Ya Inilah Yang Dimaksud Bagaikan Rambut Dibelah Tujuh Atau Lebih Tajam Dari Pedang Yang Paling Tajam Dan Sebagainya Itu Artinya Kita Bisa Selamat Di Jalan Kebenaran Itu Bukan Karena Hebat Yang Bicara Dan Sebagainya Murni Karena Fabul Allah Wala Wala Rahmata Rabbi Yes Lanakunan Naminal Kafir Pasti Ya Gambaran Tawbat Benar Sekali Itu Bukan Saya Abdul Wahab As-Sha'roni Bahwa Ya Semuanya Semuanya Bisa Bisa Tawbah Karena Pintu Gerbang Kebenaran Dan Kebaikan Adalah Tawbat Barang Siapa Yang Dinilai Tawbat Belum Nasuhah Belum Hakiki Belum Punya Atau Belum Mendapatkan Kebaikan Sama Sekali Karena Kebenaran Kebaikan Kementerahatan Hal yang Diri Allah Itu Setelah Kita Masuk Ke Pintu Tawbat Pintu Tawbat Ini Tawbat Nasuhah Maka Ya Ayuhal Ladina Amanu Tubuh Ilallahi Tawbat Nasuhah Ya Ladina Amanu Ini Amanu Amanuan Belum Hakk Al-Iman Karena Belum Nasuhah Tawbat Nya Wahai Orang-orang Yang Beriman Kembalilah Kepada Allah Dengan Kembali Dalam Arti Hakiki Kembali Zingkak Balik Kucing Tubuh Ilallahi Tawbat Nasuhah Ini Setelah Tawbat Nasuhah Baru Baru Merasakan Baru Mengetahui Merasakan Menemui Kebenaran Kebaikan Yang Itu Semua Setelah Tawbat Nasuhah Maka Tanpa Tawbat Nasuhah Ya Tidak Tidak Mendapatkan Apa-apa Di sisi Allah Berarti Boleh Dikatakan Tidak ada Artinya Kita Berpikir Melakukan Aktifitas Aktifitas Ibadah Amal Soleh Dan lain Sebagainya Sebelum Kita Mulai Dengan Tawbat Yang Nasuhah Iya Semuanya Tidak ada Artinya Di sisi Allah Tidak ada Nilainya Di sisi Allah Sebelum Tawbat Nasuhah Itu Semua Masih Palsu Itu Semua Masih Awu Masih Belum 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 Dilihat Oleh Allah Bina Tari Rahmah Belum Belum Dinilai Belum Dianggap Seperti Apa Tawbat Nasuhah Itu Gambaran Yang Paling Enak Seperti Yang Dicontohkan Sidina Umar Seperti Anak Yang Keluar Dari Rahim Ibunya Setelah Berhasil Keluar Itu Tidak Bisa Dimasukkan Paling Begitu Kene Angin Langsung Mekar Gede Balik Mungkai Isok Nah Itu Tawbat Nasuhah Belum Nasuhah Ya Enggak Harus Lupa Gitu Dirayu Diyo Bawa Bawa Balik Masih Tawbat Gak Bisa Itu Berhasil Seperti Janin Yang Diberuh Ibu Kalau Sudah Keluar Dari Rahim Ini Berhasil Keluar Balik Nama Nama Tad balik, kita juga mau kebaikan baik, kita simpulkan bahwa zikir adalah induk dari semua perintah-perintah Allah semua perintah Allah dari zikir ke zikir apa itu zikir zikir adalah mengingatkan kita akan asal kejadian kita atau asal 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 berasal kita atau mengingatkan tempat asal kita zikir adalah menyadarkan hati dari kealpaannya zikir adalah merasakan pengawasan Allah terus menerus zikir adalah rasa butuh yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala zikir adalah al-mazkur itu sendiri yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kapan kita berfikir setiap saat kapanpun kita tidak boleh tidak berfikir dimana zikir itu berada zikir adanya hanya di hati maka jika hati kotor maka zikirnya kotor jika hatinya setengah bersih maka zikirnya setengah bersih jika hatinya bersih zikirnya bersih dan jika kualitas hatinya suci zikirnya suci bagaimana kita berfikir berfikir bebas yang penting buahnya buahnya atau hasilnya yaitu menyadarkan keberadaan kita bahwa kita ini diadakan oleh yang wajib ada maka kita harus mengerti atau sadar diri harus tahu siapa sesungguhnya kita bagaimana seharusnya kita dan siapa sesungguhnya yang mengadakan kita yaitu Allah dan bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Allah kemudian siapa yang dipikiri bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala zikru 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 al-anbiya wal-mursalin wal-ulama asywadi as-salafin bagian dari zikrullah zikru ni'am zikru 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 ulum zikru hikmah dan sebagainya itu juga bagian dari zikrullah dan puncak zikr adalah la mashhuda illallah karena memang la maujuda illallah puncak dari zikr adalah penyaksian mata hati bahwa tidak ada yang disaksikan selain Allah sebab tidak ada yang ada tidak ada yang wujud dalam arti sesungguhnya dalam arti gigi selain Allah selain Allah tidak ada maka di puncak kesadaran ini akan akan membenarkan kalimat jika engkau ada Allah tiada jika Allah ada engkau tiada karena tidak mungkin Allah dan selainnya itu ada dalam waktu yang sama mudah-mudahan kesimpulan yang singkat dan perlu diurai lebih jauh ini bisa dimengerti dipahami dengan baik akhirnya mari bersama-sama kita tutup dengan hamzalah khusus Alhamdulillah Allahi rajai rabbil alamin maqasudi fi kulli zamanin wa makanin wa ahwali Alhamdulillah harapanku rabbil alamin tujuan hidupku di setiap masa tempat dan keadaan yang meliputiku hadhanallah wa iya wa ja'alan allahu wa iya kum menadzakirin alwasilina ilal madhkur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.